Hai hai semua, ketemu lagi kelas online sistem digital. Hari ini kita akan mengenal representasi dan pengkodean data. Eits, tapi sebelum mulai, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe untuk selalu update video terbaru dari channel ini. Data, ada banyak jenis, bentuk, dan cara untuk menjanjikannya. Agar lebih menarik, kita sering menggunakan simbol. Ada juga yang suka bermain dengan notasi matematis, dan ada juga yang suka bermain dengan kata-kata. Bentuk-bentuk ini disebut dengan representasi atau cara penjanjian. Nah, agar dapat menjadi tampilan yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan, diperlukan yang namanya pengkodean. Kenapa sih perlu atau harus dikodekan? Yuk, simak gambar berikut ini. Saat kita ingin melakukan transaksi untuk mengirimkan uang melalui ATM, maka kita harus memasukkan PIN, nomor rekening, dan nominal uang yang akan kita kirimkan. Semua data ini kita masukkan dalam angka desimal. Nah, pertanyaannya, apakah mesin ATM juga memulai data desimal seperti yang kita masukkan? Oh, jawabannya tentu tidak. Mesin ATM ataupun komputer lainnya memulai data digital berupa bilangan binar yaitu 0 dan 1. Maka, semua data di dunia data terlalu dikodekan menjadi data digital. Pada matematik rekal ini, kita akan berkenalan dengan 3 jenis kode, yaitu BCD, Cray, dan ASCII. BCD adalah binary code desimal. Pempatian ini menyajikan setiap digit bilangan desimal ke dalam 4 digit bilangan binar yang setar. Sebagai contoh, bilangan desimal 123, kita bisa jika dalam kode BCD sebagai 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1. Jika dilihat sekitar, mirip dengan kode versi bilangan binar ya. Yaitu, tapi jangan buru-buru, coba deh cek lagi. 123 desimal jika dikodeksi ke dalam bilangan binar, akan menghasilkan 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, kalau berbeda sih? Ya, memang berbeda. Setempat kodean BCD, mengkorversi setiap digit desimal adalah 4 digit bilangan binar. Dengan konversi binar, mengkorversi bilangan desimal secara tutup menjadi bilangan binar. Dan ini disebut dengan straight binary. Kelebihan kodean BCD adalah mudah untuk dilakukan. Karena cukup dengan melakukan konversi 1 digit bilangan desimal menjadi 4 digit bilangan binar. Sedangkan kelemahannya adalah kurang efisien. Karena hanya menggunakan 10 dari total 16 bilangan yang dikodakan menggunakan 4 digit bilangan binar. Jenis kode yang kedua adalah kode gray. Kode gray muncul untuk mengatasi kecepatan perubahan data pada sistem digital. Di mana, jika terjadi banyak perubahan secara bersamaan di jalur-jalan berbeda, maka akan berpotensi menyebabkan error. Maka, diperkenalkanlah kode gray yang menyajikan urutan data, di mana untuk setiap urutannya hanya terdapat 1 bit data yang berubah. Berikut ini adalah tabel perbandingan, bilangan dan kode BCD serta gray. Pada tabel tersebut, mulai terlihat ada perbedaan ketika bilangan desimal 2. Untuk bilangan binar dan BCD, bilangan 2 desimal setara dengan 0010. Namun, pada kode gray adalah 0011. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja kode gray yang hanya melakukan perubahan 1 digit di setiap urutannya. Maka, setelah bilangan 1, yaitu 0011, akan berubah menjadi 0011, karena hanya bit kedua dari kanan saja yang berubah. Dan bit yang lainnya tetap. Yap, sudah paham kan dengan 2 jenis pengkodean tadi? BCD dan gray fokus pada pengkodean dan bilangan desimal berupa angka menjadi bilangan binar yang digunakan dalam sistem digital. Nah, biar tanpa seru, yuk kita naik level ke pengkodean alfanumerik. Data alfanumerik memuat alfabet atau huruf dari A sampai Z, baik huruf besar ataupun kecil. Juga berisi 10 nomor dari 0 sampai 9, 7 tanda dan sekitar 20 sampai 40 karakter mainnya. Kita sering mencukai data ini pada keyboard komputer. Kode yang sering digunakan adalah ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Kode ASCII berisi 7 bit yang memiliki jangkauan 2 pangkat 7 atau sama dengan 128 kemungkinan kode. Kode ASCII ditunjukkan pada tabel berikut ini. Sebagai contoh, jika kita menekan tombol huruf A besar pada keyboard komputer kita, maka data yang dikirimkan adalah 41 hexadecimal atau sama dengan 01000001. Data inilah yang juga disimpan dan dikirimkan ke perangkat lainnya. So, sudah jadinya lebih tahu kan tentang proses pengolahan data di dalam sistem digital. Hanya dengan menekan satu tombol pada keyboard kita, maka akan dikirimkan 8 bit data. Nah, sudah pada tahu belum istilah atau satuan untuk 8 bit data ini? Ya, benar banget. Nama untuk satuan 8 bit data binar ini disibut dengan byte. Jadi, 1 byte sama dengan 8 bit data. Penggunaannya seperti pada contoh pada ASCII sebelumnya, di mana 1 data apa numerik dikodekan menjadi 8 bit data binar. Selain byte, terdapat pula satuan nibble dan boot. Nibble adalah satuan untuk 4 bit data binar, seperti pada kode DCD ataupun kongversi bilangan eksadesimal. Sedangkan boot mengacu pada satuan informasi yang tergantung pada ukuran data dalam suatu sistem. Sebagai contoh, sebuah personal computer memiliki kemampuan untuk mengolah 16 byte data dalam satu waktu. Maka, ukuran boot untuk sistem ini adalah 16 byte atau setara dengan 128 byte. Untuk materi kita kali ini, sampai jumpa di kelas online selanjutnya. Pastikan untuk selalu update video terbaru dari channel ini dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share juga. So, see you! Terima kasih. Terima kasih.